BATAM TV INSPIRASI KEPRI Selamat pagi Pemirsa BATAM TV, saat ini kami sudah berada di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Tanjung Pinang, untuk mengikuti pelatihan pelayanan kesehatan lanjut usia dan geriatri untuk petugas puskesmas tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya hal ini menjadi penting mengingat Indonesia yang termasuk dalam 5 besar negara dengan jumlah lanjut usia terbanyak di dunia, harus memiliki pelayanan yang maksimal bagi lansia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah lanjut usia di Indonesia yaitu 18,1 juta jiwa atau 7,6 persen dari total penduduk. Pada tahun 2014, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia menjadi 18,7 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2025 jumlahnya akan mencapai 36 juta jiwa. Jadi seperti apa kegiatan hari ini? Ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Seluruh peserta pelatihan pelayanan kesehatan lansia dan geriatri untuk petugas puskesmas tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 Hadirin yang kami hormati Acara pembukaan pelatihan pelayanan kesehatan lansia dan geriatri untuk petugas puskesmas tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dimulai Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin disilakan untuk berdiri Hak vai tersepercaya bersrifnya Kepulauan Riau tahun 2023 Erang pembukaan melawan okeh selamat menikmati 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 ini makanan tinggi selamat menikmati 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 Ayo, terapkan gaya hidup sehat, serta cek kesehatan secara rutin dan berkala. Deteksi sejak dini, tangani dengan tepat. Cek kesehatan secara rutin dan berkala, sehat itu berharga. Cek kesehatan secara rutin dan berkala. Cek kesehatan secara rutin dan berkala. Kesehatan secara rutin dan berkala. Pendahuluan, seiring dengan meningkatnya umur harapan hidup, atau kita kenal dengan UHH, maka meningkat juga populasi penduduk lansia. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai sektor. Salah satunya yang biasa kita lakukan yaitu lebih menguatkan komitmen, serta meningkatkan semangat kita semua, untuk lebih memberi makna pada masyarakat akan pentingnya kesehatan lansia. Upaya pemelirahan kesehatan bagi lansia ditujukan untuk menjaga agar para lansia tetap sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi, sehingga pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lansia untuk tetap dan dapat hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi. Salah satu tugas kita di sektor kesehatan adalah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lansia, baik segi sarana, prasarana, pembiayaan, maupun sumber daya manusia tenaga kesehatan. Dalam kaitannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tenaga kesehatan perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga dapat memberikan asuhan atau layanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan standar dan prosedur. Untuk memenuhi hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Provinsi Gloria berupaya meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di tingkat puskesma melalui kegiatan pelatihan pelayanan kesehatan lansia dan geriatri tingkat Provinsi Gloria tahun 2023. Tujuan kegiatan Tujuan umum, setelah mengikuti pelatihan ini, tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, dan perawat memiliki pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan sehingga mampu memberikan asuhan pelayanan kesehatan lansia yang sesuai standar. Tujuan khusus Satu, meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang mampu memberikan asuhan pelayanan kesehatan lansia di tingkat puskesma. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, dan perawat dalam asuhan kesehatan lansia. Ketiga, meningkatkan jumlah puskesmas santun lansia. Keempat, meningkatnya indikator presentasi lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan lansia. Sasaran peserta, ada pun peserta dalam pelatihan ini berjumlah sebanyak 25 orang yang berasal dari 7 kabupaten kota yang terdiri dari dokter, bidan, dan perawat. Kemudian fasilitator, fasilitator pada pelatihan ini terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah dilatih, TOT di tingkat pusat. Kemudian ada nanti dari luar, yaitu dokter Merlin Desianti, SPPD, yaitu dari Rumah Sakit Embung Fatima, Batam. Serta fasilitator juga dari Ginkes Kota Batam, Ibu Florentina Sinu Haji SKM. Kemudian nanti akan ada dari BKPSDM Provinsi, Ibu Indah. Kemudian juga Ibu Herni Marina, SOS, MSOS dari BKPSDM Provinsi Florio yang sekaligus juga sebagai MOT kita pada pelatihan ini. Ada pun jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan, dimulai dari hari minggu sampai dengan minggu depan, yaitu dari tanggal 17 sampai dengan 24 September, termasuk itu kedatangan dan kemulauan peserta. Dimana efektif untuk pelatihan ini selama 6 hari, yaitu mulai dari hari ini, tanggal 18 sampai dengan 23 September 2023. Bertempat di Hotel Conforta Florio Peminggina. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah seksi KESGA dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Florio. Biaya, ada pun seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dibebankan pada sumber dana APBN Dinas Kesehatan Provinsi Florio tahun anggaran 2023. Demikian untuk laporan Ketua Panitia, sudah saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wilahi Taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas laporan Panitianya. Permisi-permisi, Bang Akon, apa sih rahasianya? Ini tipsnya. Catat, jaga saluran air tetap bersih. Sebersih hati Bang Akon. Jangan lupa, pakai otot. Yang kedua, cek safety tank secara berkala. Kalau udah penuh, ya disedot. Ketiga, cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktifitas. Yang keempat, lingkungan juga harus bersih. Semua harus kinclong. Kayak wajah Bang Akon, kumis juga harus dijaga. Biar kinclong. Yang kelima, minum air yang aman dikonsumsi. Pastikan air yang kita konsumsi tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat. Jangan lihat di kliennya doa, di praktekin. Auuu. Terima kasih sudah menonton. Berhenti sebelum terlambat Merokok membunuhmu Yang muda, yang berkarya Kita keren tanpa asap rokok Paket Paket Waktunya kita kembalikan kondisi ke normal Aktivitas fisik itu penting untuk kita Tidak hanya baik untuk kesehatan Aktivitas fisik juga bisa mengurangi stres Lakukan secara rutin dan bertahap Sesuai dengan kondisi tubuh kita Gerakan 30 menit Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan Ayo, lakukan aktivitas fisik Agar badan sehat, bugar, dan produktif Anak menantu dan cucuku Berik ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Minum air putih Minimal 8 gelas setiap hari Nenek pingin, anak, mantu, dan cucu Semuanya sehat dan kuat Penuhi kebutuhan gizi kita Sesuai pedoman isi piringku Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat Ayah menjagaku sepanjang waktu Memeriksakan kesehatanku kebubidan Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan Agar anak tumbuh sehat dan cerdas, cegas laki Itu penting Ini tangan Rahma Ini tangan ayah Dan ini tangan ibu Kita selalu tos Tapi sekarang ayah sedang sakit Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah Untuk minum obat dari ibu dokter Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh Pengobatan PBC gratis Tos Temukan obati sampai sembuh Obatnya harus diminum tepat waktu ya sayang Menggunakan obat harus dengan tepat cara ya sayang Obat harus digunakan dengan tepat dosis Gunakan obat dengan tepat untuk masyarakat sehat Selanjutnya Sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepalan Riau Sekaligus membuka acara ini secara resmi Kepada Bapak Dr. Muhammad Bisri SKM MKS Waktu dan tempat disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang saya hormati ibu Anissa Anissa Pakai Dari Adi Ini kok pesatanya memang bajunya wajib putih hitam ya Karena pagi ini saya bingung Tiba-tiba Pak Edi yang ngantar saya pakai baju Melayu Saya keluar rumah pakai jas Saya bingung Undangannya suruh pakai jas Indonesia itu terkena dengan negara yang banyak seragam Dan yang paling banyak seragam itu adalah para ibu-ibu BKK Sepiap acara menjahit baju Apakah saya setuju? Setuju Itu memberikan perputaran ekonomi yang jual kain Sama yang jahit Ilanggara tukar jahit itu hari biasa saja sibuk Apalagi kalau sudah menjelang puasa Kalau itu cukup 2 bulan sebelum puasa itu sudah tidak terima lagi Bukan main Jadi malah penghasilannya sudah ngalahin suaminya Itu artinya apa? Budaya masyarakat itu memberikan banyak kehidupan Jadi sosial, budaya, kehidupan Itu banyak memberikan manusia untuk kehidupan yang lebih baik Jadi sedikit saya ngomong kenapa Warga Rempang-Galang itu menolak untuk direlokasi Karena mereka punya kehidupan di situ Ya kan? Masih ingat Lumpur-Lapindu Ingat ya, kampung raya itu Mereka mau pindah itu karena apa? Karena rumahnya datang gelap Itu pun sekarang kalau lebaran Puasa gitu Awal puasa, lebaran Mereka itu masih suka berdiri di tanggul Tanggul Lumpur gitu ya Bikir Jalan Raya Karena datuk-datuknya itu Bapak-bapaknya itu Orang tuanya di kubur di situ Kuburannya itu terendah-kubur Orang tidak akan bisa lepas dari akar Budayanya, akar kehidupannya Nah jadi kita-kita ini yang Kebetulan saya jebor jadi pegawai itu Mainan saya direpang Malah ditawari berita nanti Kembali Wah Kembali saya ngomong-ngomong benar Saya kembali ditawari Berita nanti Cukup lebar Komodernya nanti Di hadap laut Untuk nggak jadi Ini nggak jadi lebih Bacu Padahal dulu saya kesel nggak jadi lebih Jangan saja berada alat Wajibatan belum jadi Wajibatan Bagaimana belum jadi Karena saya Terus itu Saya suka mengingini Bidah desa Bukan Ini suka mengingini Ini aja Bidahnya siapa Pak Bidahnya Bidah 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 Kata orang selalu bagus, sekarang budi yang aman malah yang peral kaya, tapi penting amba kaya, dikata orang Melayu itu. Waktu itu ya, ya mudah-mudahan ada jalan keluar ya. Tapi itu kan, orang dikandung di rumah berupaya lebih bagus, belum tentu mau. Karena sekarang banyak rumah baru, bantu ditinggalkan orang, karena ini gak bisa makan di situ, gak ada pekerjaan. Saya tahu rumah di Youtube, satu kampung ada berapa ratus. Pokoknya gak ada rumah jenek, gak ada rumah kaya. Rumah tembok, ditinggalkan. Di daerah Jawa. Karena rawak, lojol. Dan kerja di lojol, kalau jalan lama terputus, mendingan patua saya punya. Kenapa kok yang patua saya punya? Saya seperti di tempat terlokasi yang belum saya gak punya pekerjaan. Nah di rumah yang lama itu, di kampungnya dia itu dia melihara sabi, dia ada tebur. Jadi dia hidup dari sini. Pria-pria bisa survive, dia dari pekerjaan. Cuma yang empat ini, dia lagi laku sabinya. Tidaknya gak ada dari sebuah pekerjaan. Ya, itu ya. Ya, yang sedih apa? Ya, kan. Daudatunya cuma kapan yang sebuah. Ibu saya itu, ini kan sejarah orang tua. Ya, mengenai diri hati, penawatan orang tua. Saya cukup punya dua orang tua. Satu kan sama orang tua yang punya ibu. Jadi, aku rasa aja itu usianya sudah 86 menurut saya. Jadi, saya sedih 87. 7 ke 88. Jadi, zaman sepang masih ingat. Jadi, dia sudah besar lah. Jadi, zaman sepang itu masih ingat. Udah usianya. Nanti beliau itu sudah menuju yang namanya Seteril on the way. Uusia 100 tahun. Ya, ya. Mungkin gak orang uusia 100 tahun. Kalau ada, ada gak anak-anak yang bunyi orang tuanya mati cepat? Tidak ada. Pasti doanya setelah uusia Allah, supaya orang tuanya diberikan kesehatan, diberikan kemampuran, bisa teralai berhati dan tidak usia yang ada. Saya kan masih ngomong pertama ibu saya. Ya kan? Semangat jantung itu. Ngomong lama. Kan saya jarang. Setelah jadi wajinya ini, saya jarang pulang. Karena waktunya susah. Kalau pulang gantungnya malam, aku juga balik. Jarang ikut keluar malam, punya alamat datang tidak pernah. Karena bekerja. Malam jantung. Saya bilang, Mak. 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 Saya, Oh, Faisun? Tak. Apa? Faisun 8 tahun lagi, Mak. Nanti kalau gak Faisun, Mak nanti sehat. Nanti malah temenin. Kita temenin ngobrol hari-hari. Nah, itu bikin temenin. Mak. 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 Mak itu diri duduk aja gak usah. Mak. Mak itu odorים ke depan sudah diabung ini, quantity. Dengan mak itulau sumber dasar jogo. Terima kasih telah menonton! Mudah-mudahan ini, ya perlu, ya perlu kita menjaga orang-orang. Mertua saya itu sudah nutuh, karena jatuh. Nah ini, waktu itu di rumah sendiri, kita apa, kita mau ambil apa. Anak-anaknya tadi, rumah ini dekat ke dalam. Ya, kata-kata saya itu berjumpa. Jadi waktu itu lagi kerja. Pak jalan sendiri itu, yang berdajar besar, ke dalam belakang ini satu. Keluar satu, untuk tidur, bangun dasar. Pak jalan saja. Pak jalan saja. Pak jalan saja, mertapa saya, tempat umurnya 2.5 saat, karena perawakan. Jadi, sana terlalu jauh, begitu bangun, tidak bisa. Nah, artinya apa, perlu kita itu adalah bagi tempat ini. Keluarga-keuarga yang punya rakuan, kuliah rakuan. untuk paham bagaimana, untuk mengatur aktivitas orangnya. Bapak saya itu orang tengok sawah ya. Pemaksakan hidup. Jadi dihayang waktu itu udah lama pun tahu. Mungkin semangat lah, ngapapun di belakang. Jadi rumah saya itu dipakai sawah-sawah kebun. Nah, Bapak saya pikir sama lainnya. Nah, kita duduk tidur, silahkan. Ketika bangun, kakinya nggak bisa dikirakan. Jika terjadi, mungkin ototnya tertarik. Lalu berat gitu ya. Dia umur 2 tahun. Badanya sehat. Nggak apa-apa. Nggak bisa jalan. Nah itu, ini itu perhatian untuk kita semua. Kita harus mewaktikan bahwa program ini berjalan. Jadi kata-kata Ibu Desma bisa mendidik para katen gitu ya. Untuk percaya diri dalam melalui orang tua. Lalu sejarah. Mungkinnya bikin rumah baik ya. Bibitan ya. Rumah untuk para orang tua kita ya. Bapak? Sama itu. Tapi cukup. Ya, kalau memang anaknya nggak mau, kemudian orang tuanya juga oke. Kalau anaknya nggak sanggup merawat, ya oke. Nggak apa-apa. Jangan biarlah halangin ya. Tapi kalau anak itu ingin merasa ingin dekat. Nah, bingung orang tuanya. Jadi biar punya ilmunya. Ya. Punya perutawan untuk merawat orang tuanya. Kalau belum. Kalau mau maku dan bisa berjanji nggak apa-apa itu belum. Apa namanya? Oke. Nah perawatan itu. Perawatan itu dipanggil di sementuh beberapa kali ya kan gitu. Melihat kondisinya gitu ya. Periksa setelah macam gitu ya. Aduh. Nah saudara-saudara. Ini hal praktis yang harus kita kuasai. Saya yakin kalau kita ini bisa menarik dari para orang tua. Tadi saya bukannya. Tantunya tadi untuk kita dapat berkah. Harun yang kerahmat itu dari orang tua. Jadi kalau itu rito-rito mumpul. Rito walita ini ya. Rito walita itu ya. Dan menyaulnya itu ada pada sebuah orang tua. Itu berlaku. Orang tua muda atau orang tua yang sudah sebuah. Jadi murid itu udah mati aja masih bisa menikahi. Karena dia berusaha mati itu kan nggak ada ya. Jadi orang tua yang udah mati itu dasarnya masih hidup. Dia bisa menyaksikan diri kita, biar biar. Makanya kalau kita berulah. Itu orang tua kita. Sayang kan, orang tua yang anaknya berulah. Jika muda mati, gimana? Enak apa enggak enak? Mudahnya punya warisan. Kita namanya ribut, pelayu. Sama anaknya warisan warisan. Itu mereka orang tuanya. Ibu muda. Pasti tua kan? Itu itu. Bapak Ibu. Makanya saya lagi, Bapak Ibu. Ini program sudah lama sebenarnya. Ini program ini. Tapi perlu kirain perdekatan yang kita ingin. Kalau perlu kita bikin nama program apa itu. Saya ingin, Bapak Andi sedang ngomong ke Pak Andi. Bapak Andi ya. Program Dijabarkan dalam kegiatan. Nah kegiatan ini kita pikirkan inovasinya. Dikasih nama apa. Dikasih nama apa. Gitu kan. Macem-macem. Kalau TBC kan saya kasih nama Temulawa. Orang KTB. Itu kan bisa Pak. TBC disebut dengan Temulawa. Saya pas beritahu itu gambar Temulawa. Temulawa itu singkat. Temukan. Lalu mengarahankan. Lepaskan. Lepaskan. Awasi. Kolaborasi. Jadi kalau ada orang saja di campur. Bukan lain. Padernya RT dan RW, lakukan. Untuk dikasih tandon keluarga itu juga akan itu. Janganlah dirumah. Profka quandlate-walking di situ-ident dzień. Itu ada yang saya kirim tahun Nenang. Kalau sendiri di rumah, rumahnya panggung, judulnya sekitarnya main, kan semang dan kagetnya sakit, kelentang, judul-judul yang berhenti, sakit, tapi jujur sudah kelihatan di jalan-jalan. Jadi, karena pasaran tidak benar. Kita orang kesehatan, harusnya kepedulian. Jadi, semakin kuat sesuatu, masalah kesehatannya makin banyak. Bukan hanya mencegah dia supaya tidak menghalang penjelakaan, salah makan, salah perawatan. Tapi orang tua juga rawan ke tuhan sebagai macam penyakit, sekaitu seluruh lagi. Ingat, untuk COVID kemarin kan, yang paling letang siapa? Yang paling baik meninggal orang tua. Nah, ini ya. Nah, ini bapak ibu, hal yang harus kita berhatikan, saya menurut apa. Sebenarnya saya mengobrol-obrol lama ya. Cuma, kalau saya harus ngasih semangat ya, bapak ibu, tetap semangat sebagai orang yang telah memilih profesi di bidang kesehatan. Tetap semangat. Dan caranya menjaga semangat, belajar. Niatannya harus lurus. Harus penerus. Bahwa saya ibu sendiri, lalu memberikan sesuatu. Kan sudah dapat sesuatu. Anda ada. Kita ini, jadi pegawai kan sudah dapat sesuatu kan. Dikaji tidur saja dikaji. Lalu anda memberikan sesuatu. Ke negara, ke rakyat. Ke gaji kita. Masih ada mungkin diri sendiri. Ya lucu pegawai kok mungkin diri sendiri. Negara yang menginginkan kita ya. Gaji gak boleh. Gimana cari uang, mungkin ke uang. Gaji pegawai. Ya. Sampai si uangnya. 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 Ya. Lalu anda mungkin. Negara dan akhirnya apa ya. Mungkin diri sendiri gak ada abisnya. Bikirin anaknya. Bikirin apanya. Kenapa kita-kita ini menurutkan. Kerjaan kita ini supaya bagus. Apalagi kalau pegawai malah gak mencari apa-apa. Masa meninggalkan masalah untuk kantor. Itu ada juga. Pegawai itu meninggalkan warisan yang baik. Kerjanya bagus. Programnya tercapai bagus. Juga junior-junior kita itu kita didit dulu. Kalau mau kerja yang betul lebih gini. Ini malah meninggalkan matok. Yang jelek. Korupsi itu haruskan ke tawar anak buah. Gimana? Saya tahu gak ada. Mari dokter. Mungkin ayo. Kita mulai talk. Pergi-pergi. Saya kemarin kasih kepada anak-anak. Aksiswanya. Mungkin gimana nanti nulis kuliah. Pekerjaan. Pekerjaannya apa. Itu ala bibir. Semuanya. Itu tidak pasti. Job securi. Di Indonesia itu problemnya adalah. Jobnya itu. Bekerja itu tidak ada. Jadi. Ada di sini. Di tinangnya orang-orang yang bagi tinangnya. Pengusaha-pengusaha top lah. Itu kalau sama karyamanya masih mengeluarkan ya tidak. Sudah kerja bulan tahun. Gajinya gak naik. Masih minimum. Bersih kantor. Waktu. Beli bersih kantor. Masih nyuruh karyamanya. Masih waktu itu. Bersih ada di bulan. Hari di bulan. Sepatutnya. Kejapati bersih kantor. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Ini. Saya kasih tahu begini. Coba stop mungkin. Jadi. Gimana? Coba apa yang kamu ini terbuat. Untuk masyarakat. Sudah kita semua. Kita semua. Kita juga protekin oleh pemerintah. Ingin merubah nasib. Masyarakat. Kejapati. Nah. Perjualan. Begini pernyataan ke presiden berikutnya ini. Supaya. Menjalankan program. Pertanian. Penguatan sektor jasa. Pembangunan ekonomi. Pemurahan atletan kerja. Terutama penguatan pertanian. Waktu-lapakan pertanian. Pertanian. Akhirnya baru terguna. Kalau kamu mau tanya ke pemerintah, menanyakan nasib, wah susah. Tapi kalau kamu menunjukkan orang, otomatis dirimu akan kulimah enggak ada kesebunan. Nah, itu baik-baik saja. Saya bilang top, mengirim. Kalau bikin diri sendiri itu satu yang boleh mencari kekurangan diri. Hal yang salah di evaluasi. Kalau malam itu anak-anak apa yang salah pula pada dirinya. Aku tadi ngumpat istri. Tama aku, cukup tidur. Dia kan ada di cabai-cabai, belum ditama aku. Tapi kan istri juga begitu. Sengaja bikinkan kopi 5 minggu, enggak dikasih budak. Dikasih garam. Sampai kesalahan yang lain sama selamanya. Kalau bikin diri itu sama apa? Dikasih garam. Tapi enggak kasih gula sengaja. Oh, tapi enggak lupa. Dan makan. Sampai kalau makan itu bahaya. Jadi itu sama aku. Jadi... Ada, ada, ada. Ada kejayaan. Kalau ada ngacu. Ini kan profesi Kepulauan Rio telah dinamakan. Ini apa ya? Anton ya? Kalau gimana itu? Lekatnya. Negeri yang elok, rakyatnya bermantalah. Pelindungan pada langsia kita pertamakan. Langsia sehat, produktivitas tak terhadap. Burung merpati di atas jahat. Sehingga beruntar ke atas padang. Petugas terampil berikan asuhan. Lansia sehat dan tetap bugah. Akhirnya dengan mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan. Pelayanan kesehatan lagi usia. Dan diriakini dengan kursi Kepulauan Rio tahun 2023. Dengan ini setelah selesai. Terima kasih. Salam. Mohon maaf. Bila ada hal yang kurang tepat. Karena kata yang kurang pas untuk disampaikan. Sekali lagi ayo kita ini. Melawan kemalasan. Jangan biarkan pikiran kita ini. Sutup. Malas-malasan. Sutup. Gak apa-apa yang dilakukan. Segera istighfar yang banyak. Setan masuk. Menengwa anak. Gak. Gak. Itu berarti setan masuk. Segera istighfar yang banyak. Segera istighfar. Gak. Gak. Senyum. Gak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. feelam. Namahal. Pos Shandu Kini dengan wajah baru. Pelayanannya pun makin beragam. Mulai dari konsultasi ibu hamil, Tinggal program untuk lansia Imunisasi untuk bayi Program untuk remaja Juga kegiatan di luar program kesehatan Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak Posyandu, sahabat masyarakat Kok pucat sih? Hah? Serius? Kulit kamu pucat, kurang glowing Itu tanda anemia Oke, hari ini kita masak makanan Dengan gizi seimbang dan yang pasti tinggi zat besi Menurut kita apa hari ini? Ini makanan tinggi zat besi Ada ikan, hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran Silahkan Adel Makasih Alia Anemia dapat diatasi Jangan lupa minum TTD Tablet tambah darah Kandungan TTD membantu tubuh dalam pembentukan sel darah merah Konsumsi TTD setiap minggu Satu tablet panjang tahun Bye-bye Anemia Growing dengan TTD Kami ada dan bersama masyarakat Indonesia sudah sejak tahun 1975 Dengan sepenuh hati Kami melayani Waktu demi waktu Kami selalu berbena Untuk menjadi posyandu yang lebih baik dan selalu di hati Ini adalah wujud cinta kami terhadap semua Terhadap Indonesia Inilah wajah baru kami Saat ini, pelayan kami lebih modern, cepat, dan praktis Program-program kami pun telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat Tak hanya diperuntukkan bagi ibu dan anak Namun saat ini, posyandu juga melayani kaum remaja dan lansia Tujuan kami hanya satu Memberikan pelayanan terbaik Guna menciptakan keluarga yang sehat Keluarga sejahtera Dan menjadi keluarga idaman Posyandu Sahabat Masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 mundur diri, sungguh cantik si anak darah kalau tersenyum, memikat hati kalau tersilat, tutur bicara maaf dipintas, sepenuh hati wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta untuk maju ke depan, kita foto bersama dan Ibu Panitia juga TUC, Bu Aci, silakan untuk maju ke depan layanan kepada lansia perawatan lansia, ini banyak aspek sih karena lansia ini makin tahun, jumlahnya akan semakin meningkat sejalan dengan usia harapan hidup makin meningkat kemudian kondisi sosial ekonomi kesejahteraan, gisi makin meningkat tapi ini juga menjadi tantangan sektor kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan terbaik karena orang tua ini kan pasti masalahnya penanganan dari sisi penyakit paling banyak pasti orang tua cara mencegah orang tua supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan kelakaan itu juga diperlukan keterampilan rumah sakitnya harus siap di rumah harus siap kalau misalnya ada pati jemput sama pati jemput juga harus mampu kan menjaga merawat kesehatan lansia ini dengan baik untuk kegiatan pelatihan lansia atau lanjut usia dan geriatri ini kita lakukan untuk bagi para penanggung jawab program lansia ya di puskesmas dan hari ini adalah hari pertama pembukaan kemudian nanti akan diikuti dengan beberapa materi selanjutnya dari tim fasilitator yang sudah dilatih di pusat atau di Jakarta dan hari ini juga mereka akan belajar praktek terkait dengan bagaimana melayani lansia kemudian dari aspek psikososialnya dari aspek ekonominya juga dan tentunya juga paling utama adalah dari aspek kesehatannya kalau untuk materi ini tadi yang saya sebutkan bahwa memang kita semuanya kita bahas ya termasuk juga nanti psikososialnya psikososialnya kemudian gizi pada lansia kemudian juga nanti tata laksana ya home care yang di rumah jadi kan lansia itu akan banyak juga lansia-lansia yang memang tidak bisa mendekatkan pergi ke akses layanan ya jadi para petugas yang dilatih ini diharapkan untuk bisa meningkatkan home care perawatan lansia di rumah mungkin menambah lagi pengetahuan tentang bagaimana perawatan lansia dan bagaimana apa saja yang bisa terjadi inovasi di lansianya agar meningkatkan tarif hidup lansianya agar lebih semangat sehat ya mungkin kalau di Anambasukan kan pulau-pulau ya kita naik pompong atau jarak yang jauh atau pencapaian jarak juga ke tempat lokasi udah gitu mungkin obat obat juga mungkin agak kurang banyak untuk lansia-kanan lansianya pun juga disana rata-rata banyak yang sakit hipertensi tinggi kolesterol karena di pulau ya yang kedua mungkin sepesas mata disana tidak ada jadi harapannya mungkin bisa ada dokter sepesas mata karena nenek-nenek disana sering keluhannya sakit mata matanya berair misalnya kan ada dokter sepesas mata dan jualan kacamata gitu sih kami dari puskesmas kan programnya kunjungan lansia sweeping ke rumah-rumah misalnya ada yang sakit atau apa udah gitu senam senam lansia sehat setiap hari minggu juga ada setiap kunjungan posyandu disana ada posyandu ada 12 posyandu di jam aja pemirsa Batam TV berakhirlah sudah rangkaian kegiatan pelatihan pelayanan kesehatan lanjut usia dan geriyarti untuk petugas puskesmas tingkat Provinsi Kepri hari ini kegiatan yang dihadiri oleh petugas puskesmas dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepri ini akan berjalan selama 6 hari ke depan terdapat tujuan umum dan khusus yang ditekankan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dalam kegiatan kali ini yang intinya setiap kegiatan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat bisa memiliki pengetahuan dan kompetensi bagi pelayanan lansia sesuai standar saya Putri Kulianti Amini beserta tim yang bertugas melaporkan dari Tanju Pina Batam TV Inspirasi Kepri Terima kasih telah menonton! Terima kasih.